Halo sahabat-sahabat, kembali lagi channel Made in Lombok Channel yang memberikan inspirasi dan bahas hal-hal yang menarik di sekitar kita Jadi pada video kali ini Saya akan membahas mengenai bagaimana upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan buah vanili Dengan metode pengeringan oven Oke, disini ada banyak sekali tentang bagaimana membedakan vanili Meningkatkan mutunya Dimulai dari latar belakang dulu ya Bahwa posisi Indonesia sebagai negara pengekspor vanili terbesar setelah Madagaskar Oke, ini adalah sumber di tahun 2016 ya Namun disini kalian bisa lihat juga disini ada tantangan terbesar bagi Indonesia Salah adalah menghasilkan mutu buah vanili yang baik Karena mutu buah vanili yang di Indonesia masih tergolong rendah Oke, ini 2004 sumbernya Latar belakang Jadi menurut Setiawan, 2004 ini salah satu petani ya mungkin ya Ketiga faktor ini dapat menurunkan mutu dan meningkatkan Pada panen, pasca panen dan iklim Menarik sekali ya Ada tiga hal Dibadah ketiga faktor ini akan meningkatkan Dato dapat menurunkan mutu dan meningkatkan risiko keamanan pangan buah vanili Dengan memicu pertumbuhan cemaran mikroba Mikroba Indikator mikroba pertama adalah pertumbuhan kapang Yang selanjutnya dapat menumbuhkan mikroba patogen yang dapat meningkatkan risiko keamanan pangan Ya, memang kapang kamir ya Kemarin waktu saya meneliti mikrobanya juga itu ada Ada disitu variablenya atau patogennya disana Ada standarnya ya untuk pengujian itu Oke, latar belakang lagi Pertumbuhan cemaran kapang pada buah vanili ini sering terjadi Karena buah vanili dengan kualitas ekspor yang paling baik di dunia saat ini memiliki kadar 25-35% Menurut FAO 2009 CBI 2018 menyebutkan bahwa mutu buah vanili terbagi menjadi dua Yang pertama mutu A atau bisa disebut dengan gourmet memiliki kadar air tinggi mencapai 25-35% Dan kedua adalah mutu B atau biasa disebut dengan ekstrak grit memiliki kadar air yang lebih rendah Yaitu 15-20% Jadi, ada yang disebutkan Kalian mungkin sudah sering mendengar grade A, grade B, gourmet Ya, sebenarnya ini ya Ada standarnya yaitu melalui organisasi bernama CBI Ini CBI ya Di 2018 Mereka sudah membuat dua klasifikasi atau dua kelasan untuk vanili ya Pertama mutu A Bisa disebut dengan gourmet Ini kadar airnya tinggi 25-35% Sedangkan mutu B atau bisa disebut dengan ekstrak grit Kadar airnya adalah lebih rendah 15-20% Ya, jadi itu adalah standarnya ya Menurut CBI 2018 Oke, disini adalah alat pengukur pengujian aktivitas air cukup mahal ya Memang harga alat ini memang cukup mahal Dimunikai oleh petani, pengepul, bahkan industri menengah Mungkin kedepannya pemerintah bisa membagikan alat ini gratis ya Mengukur kadar air pada buah vanili Sepertinya ini adalah bantuan yang layak Dan perlu dipertimbangkan oleh jenis pertanian atau perkebunan Jadi tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh metode terbaik Dalam meningkatkan mutu buah vanili Dari sampel kualitas baik hingga rendah Berarti disini mereka membuat sampel atau pengujian itu ada tiga ya Pertama yang mutunya tinggi Yang kedua mutunya sedang Yang ketiga mutunya rendah Ini bikin yang sudah tercemar atau terinfeksi dengan patogen tadi ya Kapang atau kamer atau jamur atau mikroba itu tadi Oke secara fisika disini ada bentuk dan warna Yang kedua aroma dan ketiga adalah ukuran polong utuh Nah jadi mungkin yang green bean maksudnya Secara visual dan metode organopolik Ya saya kurang paham yang itu Cuman disini ada kimianya Oke biologinya secara apa ya Itu hanya gini ya Rumus-rumusan kimiawi ya Jadi yang jelas kita langsung saja Ah ini yang menarik Selanjutnya sampel vanili lakukan pengujian fisika kimia dan mikrobiologi Dengan sesuai dengan parameter yang telah diuji pada pengecekan awal buah vanili Hasil dari pengujian tersebut akan dibandingkan dengan hasil uji vanili sebelum diberikan perlakuan thermal Oke berarti ini vanilinya sudah kering ya teman-teman Kemudian diuji Dan disini adalah yang pertama Satu buah vanili dengan kualitas baik yang sampel tadi Yang kedua buah vanili dengan Yang sudah terkontaminasi buah vanili yang berjamur Bahwa berarti ini buah vanili yang mungkin packagingnya itu satu Yang sama dengan buah vanili yang sudah terkontaminasi Jadinya dia itu enggak gini Enggak terindikasi mikroba Cuman karena diletakkan di satu tempat Jadi dia terinfeksi di sana Yang kedua SNI nomor Yang ketiga adalah Yang ketiga buah vanili yang setelah berjamur Nah ini adalah sampel-sampelnya Ya disini ada syaratnya Untuk mutu vanili Di Indonesia sendiri ada SNI nomor 01-0010-2022 Tentang syarat mutu vanili Yang kedua adalah standar internasional Oleh FAO 2009 Tentang mutu buah vanili Yang ketiga adalah SNI 7388 tahun 2009 Tentang syarat cemara mikrobiologi pada buah vanili Nah yang kemarin saya uji yang nomor tiga ini ya teman-teman Jadi ada tiga Itu yang pertama mutu Yang kedua standar internasional Mutu buah vanili Yang ketiga adalah standar internasional lagi Tentang cemaran mikroba ya Nah memang kalau kalian akan ekspor ya Kalian akan disuruh buat fitur sanitari tadi ya Tujuannya untuk kita mengecek Kadar mikroba itu ya Nah kemudian langsung saja teman-teman Kita menarik ke kesimpulannya Dimana beliau ini sudah menguji Hasilnya adalah kandungan elitik kapang dan kamir Pada buah vanili sebelum dan setelah diberi perlakuan Masih masuk ke dalam standar lokal maupun internasional Berarti mantap ya Ini masih bagus Hal ini disebabkan karena pengambilan sampel Dilakukan pada musim panas Sehingga kualitas buah vanili Yang beredar di pasaran Memiliki nilai mikroba yang masih masuk ke dalam standar Oke Pada musim panas Nilai kelembapan udara akan rendah Sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba Pada proses pasca panen buah vanili Oke Menarik sekali Berarti Bisa dikatakan bahwa ketika Seorang pengambil ingin membeli Disarankan membelinya pada saat musim panas ya Buah vanilinya itu Artinya disitu ada tidak ada Tingkat humidity atau kelembapan yang tinggi Yang dapat menumbuhkan jamur pada biji Atau vanili Biji vanili Green bean vanili Atau vanili yang sudah dikeringkan tadi ya Kemudian disini Berdasarkan hasil penelitian ini Metode yang paling efektif Untuk meregusi mikroba Pada buah vanili Yaitu dengan pengeringan Metode oven Pada suhu 70 derajat Celcius Selama 140 menit Dengan melakukan Sortasi Dan pengecekan bobot Setiap 20 menit Untuk mereduksi Buah vanili Yang kadar airnya Telah mencapai Target terlebih dahulu Metode yang sudah Dioptimasi ini Mampu mereduksi mikroba Sekitar 63% Dan menurunkan Nilai kadar air Sekitar 11% Nah jadi Hasil penelitian ya Dengan menggunakan Open tadi Selama 140 menit Dengan suhu 70 derajat Celcius Dan itu dikakukan Pengecekan setiap 20 menit Disitu ada Hasil Yaitu 63% Mikrobanya itu hilang Baik ketiga sampel tadi Yang kedua Adalah kadar airnya Turun selama 11% Jadi kalau kalian Pengepul Kalian Melakukan ini Kepada vanili Yang sudah kalian beli Atau kalian Anggap saja Kalian sudah membeli Vanili kering Di seseorang Kemudian kalian Lihat banyak jamurnya Kalian mereduksi Dengan metode seperti ini Kalian akan Susut ya Vanilinya Itu Kadar airnya Susut 11% Teman-teman Wah Itu sih Sudah jadi Great extract Saat Untuk penelitian selanjutnya Dengan memilih Buah vanili Pada musim penghujan Jadi dia Lebih Menyarankan Besoknya Penelitiannya Mungkin Jangan memilih Di musim panas Karena Ini adalah vanili Yang dilakukan proses Pengeringan pada musim panas Sehingga memang Kontaminasi mikrobanya Itu memang Standar Memenuhi standar ketiga Tadi yang sudah Kita sebutkan Tapi lain cerita Kalau Mikrobanya ini Apa Sample buah vanilinya ini Pada musim hujan Itu biasanya akan Lebih riskan Karena humidity Atau tingkat Kelembapan udara Yang tinggi Ya menarik sekali ya Teman-teman Pembahasannya Terima kasih ya Sudah diberikan Ini ada sumber-sumbernya Di sini Ya Jadi Luar biasa sekali Sebenarnya vanili ini Teman-teman Kalau kita pikir Begitu kompleksnya Buah yang satu ini Atau biji ya Kita bisa bilang Perisa ya Di KBLI Dia masuknya perisa Atau aromatik ya Teman-teman Temannya itu adalah Kayu manis Palah ya Kalau tidak salah juga Jadi luar biasa sekali Sebenarnya Bagaimana Vanili ini Memiliki potensi Yang harus dikembangkan Nah Tadi itu Sudah dilakukan Pendidikan Dengan oven Selama 140 menit Dengan suhu 70 derajat celcius Dan dilakukan Pengecekan selama Setiap 20 menit Itu ternyata Hasilnya Menurunkan 63% Dari kadar mikroba Yang ada pada vanili Kemudian Dia juga akan Menurunkan kadar airnya Selama sebanyak 11% Disitu dapat kita Tarik kesimpulan Bahwa semuanya Ada resikonya Masing-masing ya Dan itu merupakan Salah satu hal Yang tidak bisa kita Artinya Tidak bisa kita Minimalisir lagi Karena apa Karena berdasarkan Tiga sampel tadi Yang baik Yang tercemar Karena satu bungkus Dan yang memang Sudah tercemar sekali Teman-teman Itulah pentingnya Proses pengolahan Pasca panen Yang baik dan benar Dimana kalian Memanen tua Kemudian Kalian Melakukan proses Curing dengan steril Itu minimal ya Sedikit kontak Dengan tangan kalian Secara langsung Yang artinya Kalian harus menggunakan Sarung tangan Seperti di video Yang sudah saya bagikan tadi Kemudian Menyimpannya pun Juga harus hati-hati ya Teman-teman Karena biasanya Panili yang terkontaminasi Itu memang Panili yang bagus Tapi salah satunya Mungkin ada panili yang muda Yang artinya mungkin Panili muda ini Tidak bisa Dia mati Pada suhu 70 derajat Celcius Bakterinya tadi Patogen-patogen tadi Malah akan tumbuh Karena mungkin kadar airnya Terlalu banyak Tidak merata Ya pastinya Dia akan Memang Akan menumbuhkan jamur Ketika disimpan Dan itu akan Mengkontaminasi Panili-panili lain Itulah pentingnya Kita ketika Membeli vanili Kalian jangan Mencampurnya semua Kalian juga Menyimpannya Kalau bisa sih Panen tua semua Ya udah aman aja Gak usah Repot-repot lagi Untuk mensorterisasi Kecuali kalian pengapul Mungkin itu adalah PR kalian Tapi buat petani Ingat ada Harga Ada kualitas Jadi itulah kalian Kalau kalian sudah mengerti Proses ini Bahwa kalian sudah paham Bahwa 70 derajat Celcius tadi Merupakan Suhu yang mematikan Buat mikroba-mikroba Tadi Atau patogen-patogen Tadi ya Dan itu Memang Dituliskan juga Pada saat kalian Melakukan perendaman Vanili Sebelum di Fermentasi ya Di dalam kotak Itu di video Ini Ada videonya Itu di sana Dia dimatikan Selama suhunya Itu direndam Di air panas Selama kurang lebih Satu sampai tiga menit Itu di suhu 65 derajat Sampai 70 derajat Celcius ya Teman-teman Ini sebenarnya Sudah ada artinya Bahwa Dia harus Mati di suhu Seperti itu 70 derajat Celcius Atau 65 derajat Celcius ya Nah Jadi Luar biasa sekali ya Ilmu yang dibagikan Kepada Sahabat kita ini Jadi saya sudah bagikan kepada kalian Terima kasih kembali Terima kasih sekali lagi Saya ucapkan kepada Gina Agustina Anggi Kusuma Yang sudah membuat Materi seminar ini Dan juga kepada Dokter-dokter dari Universitas Pasca Sardana Institusi Pertanian Bogor Ini tahun 2020 Luar biasa ada Dokter Dasihunaevi Dan juga Dokter Dade Dede R. Adawiah Terima kasih Oke sahabat youtube Jadi sekian dulu Video kali ini saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Dan sampai jumpa Di video Made in Lombok Selanjutnya